Di sini diminta untuk menentukan persamaan kuadrat yang baru, kemudian dikasih tahu untuk persamaan kuadrat yang lamanya, di mana akar-akar lamanya P dan Q, dan akar barunya dihubungkan dengan P minus 2 dan Q minus 2. Untuk ini kita bisa menyebutkan kalau P dan Q ini adalah akar-akar dari persamaan 2X kuadrat minus 5X plus 10 sama dengan 0, maka X kita boleh gantikan dengan P, ataupun X kita gantikan dengan Q ini akan memenuhi. Artinya X-nya sama dengan P ini menjadi 2P kuadrat minus 5P plus 10 sama dengan 0. Nah ini juga akan berlaku buat Q, 2Q kuadrat minus 5Q tambah 10 sama dengan 0, tapi di sini kita cukup ambil yang P-nya saja. Lalu kita akan membuat persamaan kuadrat yang baru dengan hubungannya P minus 2. Jika kita sebut akar yang barunya ini adalah X, ini sama dengan P minus 2, maka kita dapat hubungkan bahwa P di sini adalah X plus 2, sehingga kita dapat substitusikan P ke dalam persamaan yang lamanya, sehingga kita dapatkan bentuk dalam variable X yang barunya. Nah, dan itu adalah persamaan kuadrat barunya. Nah di sini kita masukkan 2 kali X plus 2 kuadrat dikurangin 5 kali X plus 2 ditambah 10 sama dengan 0. Ini menjadi 2, X plus 2 kuadrat, A plus B kuadrat, A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat, ini menjadi X kuadrat ditambah 4X ditambah dengan 4. Ini kita kali ke dalam, minus 5X minus 10 ditambah 10 sama dengan 0. Maka kita dapatkan di sini 2X kuadrat ditambah 8X ditambah dengan 8 minus 5X sama dengan 0. Maka kita dapatkan 2X kuadrat plus 3X plus 8 sama dengan 0. Maka pilihan kita yang sesuai di sini adalah yang C. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.